Intro Perhitungan surat suara di masing-masing TPS yang ada di Kota Batu sudah memasuki tahap pertama, salah satunya di TPS 40, tempat di mana Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko melakukan pencoblosan untuk surat suara pilihan presiden di TPS tersebut dimenangkan oleh paslon nomor urut 1. Hingga pukul 5 sore perhitungan surat suara untuk pilihan presiden telah bisa diketahui dengan perolehan 85 surat suara untuk paslon 1, Joko Widodo, dan Ma'ruf Amin. Sementara untuk paslon 2 mendapatkan perolehan sementara 59 surat suara dengan 2 surat suara tidak sah. Menurut KPPS TPS 40, Saifuddin Anwar mengatakan untuk tingkat kehadiran sampai 80% di mana DPT 183, DPT B 3, dan yang menggunakan EKTP 5 orang. Sementara untuk surat suara yang telah dicoblos untuk pemilihan presiden ada sekitar 144 dan sementara dimenangkan oleh paslon nomor urut 1. Kita buat perhitungan planu DPR RI, jadi perhitungan yang ketiga, yang pertama tadi presiden, terus DPE, DPD, sekarang DPR RI. Dari hasil ini, untuk sementara ya, untuk pilpres unggul di paslon nomor 1, dengan jumlah 85, paslon nomor 2, sekitar 59. untuk surat suara yang tidak tercobos, tidak sah di, di ini ya, di pas, di pilpres, kira-kira berapa? Yang di pilpres yang tidak sah? Yang tidak sah? Ya. Oh, ini ada yang tercobos, tidak sah? Dua? Dua, suaranya tidak masalah. Ini prosesnya belum selesai, tapi di ikut untuk surat sedaksa belum kita ketahui kan, belum ada sampai akhir. Setelah dilakukan perhitungan surat suara di TPS, pihak KPPS nantinya akan menyerahkan hasil perhitungan ini ke kecamatan dan melakukan perhitungan tahap 2 pada tanggal 19 April mendatang. Dari Kota Batu, Pungki Ansiska, melaporkan. Terima kasih.